Polda Jambi dikatakan ke Polda Erjen Polmuklis akan melibatkan Polda Jawa Timur untuk penindakan salah seorang dari enam sindikat nakoba jaringan internasional IKO alias sindikat jaringan Malaysia. Akan melibatkan Polda Jawa Timur dikarenakan salah seorang tersangko adalah anggota polisi yang dinas di jajaran Polda Jawa Timur, bernama Mas Hudi yang merupakan anggota polisi golongan Bintara. Mengenai fungsinya dalam sindikat tersebut penyidik sedang menelusuri. Sementara kelima tersangko adalah orang sipil bernama Ahmad, Muhammad Adajas Fikar, Iwan, Samsudin, dan Abdul Latif. Dari lima orang sipil IKO, salah seorang dari mereka sebagai nakoda dari kapal pengangkut narkoba dan rekannya sebagai penjemput di Tungkal Tanjung Jabung Barat. Tersangko terangkap tangan berkepemilikan 7 kg sabu bernilai 11 miliar rupiah. Bahkan sepucuk senjata api jenis organik lengkap dengan amunisi. Atas kasusnya, Tersangko terancam dikenalkan hukuman mati yang mana kasus IKO sedang dilakukan pendalaman pengusutan di Polres Tanjung Jabung Barat bekerja sama dengan Polda Jambi.